Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel RC Vioslimo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Jadi teman-teman banyak yang bertanya Saya ini siapa RC Vioslimo? Saya itu Richard, RC Vioslimo itu RC nya Richard Nama saya sendiri Teman-teman jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan tekan tanda loncengnya agar notifikasi yang muncul di handphone teman-teman semua Kita akan spill paket modifikasi Yang 88 juta 2014 Ini pesanan Om Daud Namun ada penambahan Om Daud nya beberapa item Pertama untuk bagian headlamp nya Minta di custom projector Dan ada penambahan console box Teman-teman kalau mau Unit 2014 sudah habis Sold, jadi sisa 2015 saja Jadi kalau paket yang 2015 ini Habisnya di 97500 Kalau mau jadi yang seperti ini Looks elegan Dan ini sangat nyaman dipakai untuk harian Karena tidak takut untuk lewati jalan berlubang Atau polisi tidur yang tinggi Sangat aman banget Karena bagian depan, bagian samping Sampai bagian belakang tidak ada penamp Penambahan body kit Untuk headlamp utamanya Disini kita spill Projector 2,5 in Dengan tengahnya ini warna merah Cincinnya warna putih Penerangannya tetap warna putih DRL atas ini kita kasih Sand running Di bagian bawah sini kita kasih DRL LED warna putih Terang Untuk ke bagian grill Kita kasih hitam Tangkilnya juga hitam Khusus di bagian bawah Untuk fog lampnya Kita kasih fog lamp 4G Ini cincinnya sih banyak warna ya Ada warna merah Warna biru Ada warna putih Bisa pilih Kalau untuk lampu utamanya tetap warna putih Ini bumpernya original Bawaan Vios limo nya Gak ada body kit nya Sangat aman Nah Untuk ke bagian dudukan plat sini Kita kasih yang plat easy Kaca film depan kita kasih yang 40% Dan di bagian samping sini Kaca filmnya kita kasih yang 60% Talang airnya juga udah kita sematkan juga Nah untuk ke bagian livery samping Untuk velgnya disini kita kasih velg ring 16 Jari-jari dominannya lebih ke krum Terus ada sedikit warna hitam Ini velg second Bannya kita kasih baru Jadi sangat aman di jalan Sangat aman di jalan Nah teman-teman Kalau untuk spionnya masih standar Jadi ngelipatnya bisa di bagian Kedalamnya manual Keluarnya juga manual Sebenarnya sangat aman sih Kalau spion retract kan Gak bisa seperti gini ya Nah livery di bagian samping Disini kita kasih Yuk Kita kasihnya Gak ada body kit nya ya Sorry Ini kita gak kasih body kit Jadi sangat tinggi banget Ke bagian groundnya itu Lebih dari satu jengkal Bayangin Nah untuk ke bagian belakangnya Body kit belakang juga gak ada Ini bener-bener original Asli dari bawaannya Bampernya masih asli banget Stop lemnya masih cakep banget Jadi masih bawaan Belum ada custom-custom Disini ada ductile Ductile itu kalau masih konsep elegan gini Masih masuk ya Jadi cakep Deliverinya Kamera mundurnya juga udah kita sematkan Kaca film belakang kita kasih yang 60% Ada antena sirip hue nya juga Tuh ya Belum ada knalpot nya Jadi masih standar Jadi kalau teman-teman mau pakai knalpot Juga bisa ya Kita langsung ke bagian dalam Seperti apa penambahan modifikasinya Yuk Oke teman-teman di bagian dalamnya Wih dingin banget aslinya Ini teman-teman di bagian dalamnya Wah ininya udah koyak Makhluk masih baru Nah teman-teman Kita taruh di bagian belakang dulu kali ya Jadi untuk ke bagian dalamnya Disini itu head unitnya kita kasih yang 10 in Dan sudah android Kapasitasnya udah 2GB Dan ini sudah terkoneksi dengan kamera mundur bagian belakang Nah seperti itu ya Ini dia seperti main tab aja Dan sini sudah ada hard case nya Untuk ke bagian dashboard dan interior door trim nya Ini sama-sama warna hitam Semuanya full Power window nya sudah kita kasih Atasnya juga udah kita kasih Naik turunnya udah otomatis Ke bagian jog nya disini Konsepnya udah jahit paten full Ini udah cakep banget ya Ke bagian atasnya juga udah cakep banget Udah full jahit paten Warnanya dominan hitam Dan ada sedikit garis mokanya Jadi gak gampang kotor Lampu kolong nya kita kasih warna biru Karpet dasarnya kita kasih yang warna hitam Oke Nah ini konsol box nya udah kita kasih juga nih Tuh Konsep mercy Tuh jadi temen-temen Kalau buat nyandarin tangan sini Enak banget Kayak gini Iya kan Jadi temen-temen Kalau yang mau mobil seperti gini Nomor telepon saya ada di bagian deskripsi Dan di depan layar temen-temen Jadi temen-temen bisa halo-halo Tanya-tanya dulu Mencari mobil yang Temen-temen suka Ideman temen-temen seperti apa Nanti ada si Vioslimu yang garapin Kita balik lagi ke depan yuk Jadi Untuk mobil ini Langsung kita mau kirim ke Karawang Ke Om Daud Harusnya kemarin Cuman saya lupa untuk bikin lampu Diingetin sama Om Daud nya Nah oke temen-temen Terima kasih yang sudah Ngikutin channel ini Sampai tuntas Jangan lupa di like Di share dan di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar notifikasinya Mencul di handcode Temen-temen semua ya 2023 Beberapa hari lagi Mudah-mudahan kita menjadi Keperbedaan yang lebih baik lagi Menjadi yang lebih kuat lagi Dan Tentunya di 2024 Banyak impian-impian Mungkin yang temen-temen Ingin proleh Di 2023 Belum dapat Insya Allah Di 2024 Akan tercapai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif dari RCV Selimuh Cacau Cos Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih